Tioplah sangka kalah di Sion, dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang, sebab hari itu sudah dekat. Suatu hari gelap gulita dan kelam kabut, suatu hari berawan dan kelam pekat, seperti pajar di atas gunung-gunung, terbentang suatu bangsa yang banyak dan kuat, yang serupa itu tidak pernah ada sejak purbakalah, dan tidak akan ada lagi sesudah itu turun-temurun pada masa yang akan datang. Di depannya api memakan habis, di belakangnya nyala api berkobar, tanah di depannya seperti taman Eden, tetapi di belakangnya padang gurun tandus, dan sama sekali tidak ada yang dapat luput. Rupanya seperti kuda, dan seperti kuda balapan mereka berlari. Seperti gemertaknya kereta-kereta, mereka melompat-lompat di atas puncak gunung-gunung, seperti geletiknya nyala api yang memakan habis cerami. Seperti suatu bangsa yang kuat teratur barisannya untuk berperang. Terhadapnya bangsa-bangsa gemetar, segala muka bertambah menjadi pucat pasi. Seperti pahlawan mereka berlari, seperti prajurit mereka naik tembok, dan mereka masing-masing berjalan terus dengan tidak membelok dari jalannya. Mereka tidak berdesak-desakan. Mereka berjalan terus masing-masing di jalannya. Mereka menerobos pertahanan dengan tombak. Mereka tidak membiarkan barisannya terputus. Mereka menyerbu ke dalam kota. Mereka berlari ke atas tembok. Mereka memanjat ke dalam rumah-rumah. Mereka masuk melalui jendela-jendela, seperti pencuri. Mereka di depannya bumi gemetar, langit bergoncang, matahari dan bulan menjadi gelap, dan bintang-bintang menghilangkan cahayanya. Dan Tuhan memperdengarkan suaranya Di depan tentaranya Masukannya sangat banyak Dan pelaksana firmannya kuat Betapa hebat dan sangat dasyat hari Tuhan Siapakah yang dapat menahannya Tetapi sekarang juga Demikianlah firman Tuhan Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu Dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu Koyakkanlah hatimu Dan jangan pakaianmu Berbaiklah kepada Tuhan Allahmu Sebab ia pengasih dan penyayang Panjang sabar Dan berimpah kasih setia Dan ia menyesal karena hukumannya Siapa tahu Mungkin ia mau berbalik dan menyesal Dan ditinggalkannya berkat Menjadi korban sajian dan korban curahan Bagi Tuhan Allahmu Tiuplah sangka kaladisyon Adakanlah puasa yang kudus Maklumkanlah perkumpulan raya Kumpulkanlah bangsa ini Kuduskanlah jemaah Himpunkanlah orang-orang yang tua Kumpulkanlah anak-anak Bahkan anak-anak yang menyusu Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya Dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya Baiklah para imam Pelayan-pelayan Tuhan Menangis di antara balai depan dan mesbah Dan berkata Sayangilah ya Tuhan umatmu Dan janganlah biarkan milikmu sendiri menjadi celah Sehingga bangsa-bangsa menyidir kepada mereka Mengapa orang berkata di antara bangsa Dimana Allah mereka Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya Dan ia belas kasihan kepada umatnya Tuhan menjawab Katanya kepada umatnya Sesungguhnya Aku akan mengirim kepadamu gandum Anggur dan minyak Dan kamu akan kenyang memakannya Aku tidak akan menyerahkan kamu lagi menjadi celah Di antara bangsa-bangsa Yang datang dari utara itu Akanku jauhkan daripadamu Dan akanku usir ke suatu negeri kering dan tandus Barisan mukanya ke laut timur Dan barisan belakangnya ke laut barat Maka bau busuknya Dan bau anjirnya akan naik Sebab ia telah melakukan perkara yang besar Jangan takut Hai tanah Bersorak-soraklah dan bersuka citalah Sebab juga Tuhan telah melakukan perkara yang besar Jangan takut Hai binatang-binatang di padang Sebab tanah gembalaan di padang gurun menghijau Pohon menghasilkan buahnya Pohon arah dan pohon anggur Memberi kekayaannya Hai manis yon Bersorak-soraklah dan bersuka citalah Karena Tuhan Allahmu Sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya Dan diturunkannya kepadamu hujan Hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum Dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak Aku akan memulihkan kepadamu Tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan Belalang pelompat Belalang pelahap Dan belalang pengerik Tentaraku yang besar Yang kukirim keantara kamu Maka kamu akan makan banyak-banyak Dan menjadi kenyang Dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu Yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi Untuk selama-lamanya Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada diantara orang Israel Dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu Dan tidak ada yang lain Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi Untuk selama-lamanya Kemudian daripada itu akan terjadi Bahwa aku akan mencurahkan rohku Ke atas semua manusia Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan Akan bernubuat Orang-orangmu yang tua Akan mendapat mimpi Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan Akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi Darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap Matahari akan berubah menjadi gelap gulita Dan bulan menjadi darah Sebelum datangnya hari Tuhan Yang hebat dan dasyat itu Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan Akan diselamatkan Sebab di gunung Sion dan di Yerusalem Akan ada keselamatan Seperti yang telah difirmankan Tuhan Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan Akan termasuk orang-orang yang terlepas Sampai jumpa di video selanjutnya